Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sejak yaman kolonial Belanda, pusat pemerintahan sudah berada di Batavia Sejak era itu pula, pusat pemerintahan diupayakan untuk dipindah Dari zaman Dendeles sampai zaman SBY Upaya itu hanya menjadi sebatas wacana semata Pusat pemerintahan tetap ada di Pulau Jawa Jika kita menerobos lebih jauh ke masa Lampulu Seh Subakir menancapkan paku Pulau Jawa yang kini disebut Gunung Tidar Agar wilayah Jawa dan Nusantara lebih stabil Ingatkah kita juga tentang kisah Gunung Mahameru Sebuah cerita yang tidak jauh berbeda dengan cerita Seh Subakir Kemudian Sejak era Majapahit sampai Gendemak Para wali juga melakukan pematokan di beberapa penjuru Pulau Jawa Agar Pulau Jawa dan Nusantara stabil Namun konon katanya patok-patok itu mempunyai batas waktu 500 tahun saja Saya lantas berpikir Kenapa ibu kota tiba-tiba dipindahkan dan terkesan disegerakan Apakah itu berarti batas waktu pematokan sudah selesai Dan tidak ada yang mau melanjutkan pematokan Sehingga ibu kota dipindah ke sebuah wilayah Yang belum pernah terguncang Ada yang bisa bantu menjawab Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Rahayu